untuk oli rembas yang keluar dari balikpah rem untuk metik honda seperti ini padahal untuk oli yang disini yang di sil as puli aman berarti kebocoran ada di sil gearbox atau sil as roda untuk melepasnya kita lepas bagian block CVT dan roda ya ini ada beberapa baut yang harus dilepas dari dalam block CVT setelah dilepas rumah kampas remnya yang ini kita bongkar nanti silnya dia nempel di rumah kampas rem ya disini nah ini silnya udah kelihatan jadi kalau sil ini bocor nanti olinya keluar lewat lubang pernafasan yang ada di balikpah rem nah disini ya nanti keluarnya ya jadi ada lubang pernafasan dia keluarnya kalau bocor lewat sini kalau lubang ini di rapetin nanti ini malah dia masuk ke kampas rem itu lebih repot dan berbahaya nanti remnya bisa los ya tena oli untuk melepasnya kita cukup mencongkelnya saja kita congkel pakai obeng atau diketok dari alah ini yang baru ini yang baru ini ada angkanya ada serinya nah ini perhatikan pemasangannya jadi seperti ini pemasangannya jangan kebalik ini olinya akan ada di dalam jadi si silnya menghadap ke dalam yang tadi ada angkanya dia menghadap ke arah luar kita masukkan jangan terlalu masuk nanti menutup lubang pernafasan yang penting rata seperti ini tinggal kita pasang untuk harga silnya itu saya dapat ori sekitar berapa tadi ya Rp28.000 kalau nggak salah jadi untuk jasa bongkar pasang plus oligir box oligir box nya Rp22.000 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 pasang ya kisaran Rp150.000 itu cukup sekali ya budgetnya sekalian bersih-bersih CVT Oke jadi untuk yang yang punya metik bocor di bawah sini deket baharem itu artinya oli bocor dari silgir box atau silasroda untuk metik honda vario atau bit atau jenis-jenis yang lain itu harganya kurang lebih sama untuk yang original dan biaya dongar pasangnya itu yang agak lebih mahal ya karena ini harus membongkar semua untuk CVT nalpot rote dan lain-lain Hai nah ini busnya selamat menikmati